Halo, hari ini aku lagi ada di musim Basetki Abdoi. Aku udah ada di dalam dan aku juga udah beli tiket seperti ini. Jadi di lantai satu ini, begitu kalian masuk suasananya kayak gini. Aduh, Pobasuki. Nah kalau ini aku paling suka banget sama karya yang kayak gini. Ini juga kalian bisa lihat, ini luar biasa banget karyanya. Kalau kita naik ke atas, kita akan lihat itu isinya adalah seluruh karya-karya Pobasuki Abdoi berserta koleksi-koleksinya. Jadi kita langsung yuk. Jadi sekarang kita mau ke lantai dua. Ayo kita lihat aja. Ini keren banget sih ya. Nah sekarang kita udah ada di lantai dua. Gimana ini adalah seluruhnya adalah lukisan Pobasuki Abdoi loh. Jadi rata-rata lukisan yang di sini itu dibuat dengan ukuran yang besar. Satu meter kali dua meter gitu. Dan rata-rata dibuat itu dengan menggunakan cat minyak di atas kanvas. Nah kalau ini ruang koleksi patung dan topeng. Jadi Pobasuki Abdoi loh itu tidak hanya meninggalkan karya-karya seninya untuk kita pelajari dan kita nikmati. Tetapi dia juga meninggalkan koleksi-koleksi yang dia punya. Dia itu seperti sekarang yang di belakang saya ini adalah topeng-topeng dari berbagai daerah. Bukan hanya topeng tapi dibuatnya patung-patung seperti contohnya yang seperti ini, ular. Kita lihat di sana itu kayaknya ada ketika Pobasuki Abdullah itu membuat sebuah karya pasti dimulai dengan sketsa. Nah ini contohnya salah satu yang dia buat. Lalu di belakang saya ini ada beberapa barang yang digunakan oleh Pobasuki Abdullah. untuk berkarya seperti paletnya, cat, kuas dan sebagainya. Pakaian-pakaian tari yang pernah dipakai oleh Pak Basuki Abdullah. Di sini kita bisa lihat potret langsung dari kegiatan Pak Basuki. Ini adalah beberapa koleksi dari pakaian Pak Basuki. Misalkan kalian lihat ya. Benar-benar bagus. Terus ada sepatu, boot. Ya, jadi ini adalah akhir dari vlog saya. Jadi, apa yang udah kita dapat hari ini adalah tentang sosok seorang Pak Basuki Abdullah yang sangat multi-talent. Yang dia ahli dalam berbagai bidang seni rupa. Dia juga adalah orang yang memiliki siswa-siswa keluarga yang memang memiliki latar belakang seni. Sampai bertemu lagi di vlog selanjutnya. Sampai jumpa.